Ya, pemirsa jelan Pilkada Serentak pada 27 November mendatang, Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi selasa pagi mulai mengirim logistik surat suara ke setiap daerah. Pengiriman logistik dikawal ketat polisi untuk mengantisipasi kecuragaan selama proses pilkada berlangsung. KPU Provinsi Jambi secara resmi melepas pemberangkatan mobil logistik surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur ke KPU Kabupaten Kota pada selasa pagi 15 Oktober 2024. Komisioner KPU Provinsi Jambi Edison yang hadir dalam pelepasan tersebut mengatakan bahwa total surat suara yang didistribusikan termasuk cadangan sebanyak 2.765.815. Kemudian dilakukan juga pendistribusian logistik surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur tanjung jam di Barat sebanyak 243.207 surat suara. Selain itu, ada juga tambahan 2.000 surat suara untuk pemungutan suara ulang atau PSU yang telah diabankan di kantor KPU Provinsi Jambi. Dalam kesempatan itu juga, Edison menjelaskan hasil contoh surat suara yang sudah divalidasi oleh LO Pasif Wasing untuk pasakan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi. Di pagi ini baru kita lepas berangkat ke KPU Kabupaten Kota. Untuk total jumlah surat suaranya, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu ada 2.765.815. Sementara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Tanjung Jambung Barat itu ada 243.207. Ditambah dengan untuk PSU sebanyak 2.000 lembar. Sementara untuk PSU, untuk pemilihan gubernur itu sudah kita simpan di kantor KPU. Edison berharap dengan pelepasan logistik surat suara ini berjalan lancar, kemudian sampai ditujuan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan selanjutnya setelah tiba nanti, akan langsung dilakukan surat terlibat oleh KPU Kabupaten Kota setempat. Rian Can Can, Cip TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton!